Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Tegu Umar, Jakarta, Kamis 27 April 2023. Jokowi dan Iryana melakukan halal-lebih halal yang juga dalam rangka Hari Raya Lebaran 1444 Hijriah. Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan isi pembicaraan Megawati dan Jokowi dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu. Salah satunya yakni terkait Pilpres 2024, khususnya dinamika politik setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi diusung sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan. Hasto mengungkap bahwa Megawati dan Jokowi tampak begitu akrab saat berbincang mengenai hal tersebut. Sekjen PDI Perjuangan itu juga menganggap pertemuan itu sebagai cerminan bahwa Pilpres merupakan hasil koordinasi bersama yang tujuan utamanya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dan halal bihal berbincang tradisi yang khas Indonesia. Dan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakrapan, penuh kegembiraan, dan juga sedikit cerita tentang bagaimana ketika pengumuman terhadap Dapak Ganjar Pranowo yang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ditetapkan sebagai calon presiden. Nah di dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam, juga menunjukkan bagaimana segala sesuatunya terkait dengan Pilpres. Itu juga merupakan sesuatu koordinasi bersama dan ditempatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Sebelumnya, Ganjar Pranowo resmi diusung sebagai capres dari PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Megawati di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 April 2023 lalu. Dalam acara tersebut, hadir Presiden Jokowi beserta sejumlah elit PDI Perjuangan antara lain Puan Maharani, Hasto Kristianto, Prananda Prabowo, hingga Pramono Anung. Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih telah menonton!